Kepala Penerangan Kodam 17 Jendrawasi, Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan TNI dan Polri di Papua tidak pernah menggunakan bom fosfor dalam operasi pengajaran KKSB pelaku pembantian pekerja di Distrik Gua Kabupaten Duga. Tim gabungan TNI-Polri hanya menggunakan peralatan standar paling rendah, yaitu bom asap dan granat lontar. Granat asap yang dipakai oleh TNI sama sekali tidak berbahaya. Granat asap biasa digunakan pasukan untuk pelindung pasukan saat hendak mengevakuasi korban dan sebagai pemberi tanda bagi helikopter di lokasi peneratan. Terakhir meledak kuat ini. Tapi kami sangat maklum bahwa saudara-saudara kita dari kelompok separatis bersenjata ini mengaku itu mengatakan bahwa karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan. Kelompok separatis ini dengan ponganya, dengan sombonya menantang TNI untuk berperang tetapi saya sekali mengetahui tentang senjata saja dan mungkin saja mereka tidak punya pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.